Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Buya Singkat cerita saya adalah anak pertama Saya mempunyai adik laki-laki tetapi lain bapak Buya Dan saya juga punya adik perempuan lain bapak lagi Ibu saya menikah tiga kali ini dan mempunyai tiga anak yang berbeda-beda bapak Bapak saya yang ketiga ini mempunyai dua anak laki-laki yang sudah dewasa Dan ibu saya ikut tinggal di rumahnya Saya memutuskan untuk tidak ikut ibu saya Apakah itu termasuk durhaka kepada ibu? Mohon jawabannya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang tanya laki atau perempuan? Yang tanya laki atau perempuan? Tidak disebutin Buya Baik Bismillahirrahmanirrahim Sepertinya perempuan dia Oke jadi begini Ibumu Masya Allah Ibumu adalah orang yang takut haram Jadi dengan menikah Maka bagi siapapun yang punya orang tua Kok banyak nikah tidak usah marah-marah Itu menunjukkan memang karena tidak mau itu Menikah kemudian nanti Mungkin tidak cocok yang pertama kedua Jangan sampai nanti berkata kesel malu dan sebagainya Karena ibunya itu adalah memang takut haram Maka menikah lagi Ibunya takut haram Maka setelah cerai menikah lagi Atau mungkin meninggal Baik ini yang pertama Kemudian setelah itu Ada pun masalah apakah anda tinggal dengan ayah tiri anda Bersama saudara-saudari tiri anda Jadi anda punya saudara seibu Jangan bilang saudara tiri ya Bertiga itu adalah saudara anda Seibu Bukan saudara tiri Saudara tiri anda adalah Bawaan suami ibu anda itu saudara tiri anda Mungkin anda seorang wanita Saudara tiri anda sudah gede tinggal bersama ibu anda Saudara tiri anda dengan ibu anda mahrum Tidak ada masalah Karena ibu tirinya Tapi anda dengan laki-laki itu anda tidak mahrum Jika memang di tempat tersebut mungkin kurang nyaman bagi anda Anda ngomong baik-baik kepada ibu Asalkan anda meninggal Asalkan di saat anda memilih Untuk tidak tinggal di rumah itu karena kebaikan Maka itu hal yang terpuji kok Anda seorang wanita mungkin Kalaupun ada seorang laki-laki mungkin lebih nyaman saja deh Kalau ada laki-laki dengan saudara Nah tak tahu apakah saudara tiri anda laki-laki itu pun tidak tahu Mungkin kalau maksud anda Saudara tiri anda Anak bawaan dari ayah tiri anda itu lawan jenis dengan anda Memang lebih tepat anda tidak berada di tempat tersebut Jika ada naungan yang terhormat untuk anda Apakah itu pondok pesantren Atau di rumah nenek yang terhormat Tidak ada masalah itu jauh lebih bagus Karena apa anda bukan mahrum Anda dengan saudara tiri anda bukan mahrum Hal itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Maka anda tidak durhaka Yang penting kecintaan di hati anda kepada ibunda Ada tidak ada marah Waktu anda meninggalkan rumah itu Waktu anda memilih untuk tinggal Tidak tinggal di rumah itu adalah Karena tujuan yang benar Maka anda tidak dianggap durhaka Bahkan mungkin ini termasuk Amal yang menjadi amal baik untuk ibunda Karena apa ibunda anda mendidik anda Untuk menjaga kehormatan Sampai anda memilih semacam ini Jadi anda yang lebih tahu Jadi boleh tidak ada masalah Tidak dianggap sebagai durhaka Karena kehormatan anda Jika memang Saudara tiri anda adalah Lawan jenis dengan anda Baik ini saja Semoga Allah menjaga anda Muliakan anda di dunia Dan di akhirat Allah Dan disuruh Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam